kan disitu ada Ibtidaya, ada Sarawiyah, ada Aliyah bahwa kemudian ini pesantrenya sudah puluhan tahun maksudnya dari tahun 90-an berdiri gitu maksudnya tidak ada pengawasan tiap berkala begitu kan pengawasannya berjunjang karena sampai Aliyah itu kan provinsi kan Bil jadi untuk boxinya tidak semua ke pusat jadi belum secepatnya nih Pak izinnya di tapi udah ada arah kesana Pak izinnya iya nantilah, makan dulu aja makan kami juga kaget yaitu langkodaan ya gitu Pak cenderung diam kemenang padahal kan kami gak diam Mas cuma kami gak mau ke media dulu aja berarti bergerak di bawah tanah betul, gak di bawah tanah, di atas tanah kalau menunjukkan berat sejauh ini kan kemenang mengatakan bahwa kurikulum di Asia itu aman itu kan berdasarkan riset riset Puslitbang riset selanjutnya juga oleh lembaga Nirlaba ya itu ada bukunya Zaitun Antostari nanti bisa dicari tokoh buku karena memang yang kami baca kan kurikulum yang disajikan nah hidung kurikulumnya kan kita gak tahu jadi untuk menelisih kurikulum kan berarti harus pakai cara intelijen misalnya gitu ya tapi kalau permukaan ya sama seperti saya ngeliat sampean lah kayaknya alim gitu kan baca kitab tapi begitu titis loh kok gak bisa gitu kan permukaannya gitu loh nah gitu kan kayak saya kan permukaannya ustad nih kiai iya kiai kan dibalik itu saya gak tahu gitu ya mbak jelas ini seneng banget kalau tentang kekerasan seksual dalam rapat itu sudah dibicarakan berbagai kemungkinan tapi yang perlu saya sampaikan dan ini menguatkan saja apa yang sudah disampaikan Pak Menko bahwa jangan sampai hak konstitusi warga terciberai nah tentu nanti ada pola-pola yang diatur ya oleh pimpinan sehingga anak-anak bangsa yang senang belajar tetap bisa belajar tentu langkah-langkahnya seperti apa itu yang nanti mungkin saya belum bisa menyampaikan sekarang intinya hak konstitusi warga terutama pelajar santri disana mahasiswa jangan sampai kemudian apa tadi kehilangan anak konstitusi atau terabaikan itu aja itu nanti pokoknya apakah dibindahkan apa tetap disitu atau geser sedikit itu yang itu teknis menurut saya tapi kalau pembukuan memungkinkan ya kita tunggu hasil yang langkah pertama kalau arkanul pesantri tadi apakah memenuhi Pak Azza itu ya karena awalnya itu kami beri izin tentu masih memenuhi gitu iya karena di arkanul mahatnya 5 ya kalau misalnya tidak memenuhi ya kami gak beri izin satu ada pengasuh dua harus ada asrama karena kalau santrinya berpindah-pindah tidak mau tidur disitu bukan pondok pesantren yang ketiga harus ada tempat ibadah bisa disebut musholat bisa disebut masjid gitu ya yang keempat tentu ya santri kalau pesantren kalau gak ada santrinya ya bukan pesantren nah yang keempat ini adalah yang kelima itu adalah ada kajian kitab atau kurikulumnya itu adalah kitab guning atau dirosa islamnya kalau kenak sama ini ada pengawasan kurikulumnya enggak? jadi yang perlu saya sampaikan di Azaitun itu teman-teman ada madrasah ada perguruan masing-masing ada itu ya ini cukup lah ada Azaitun terbukti katanya ada aliran ke dana ke NII sedangkan kemenang juga mengalokasikan bos nah ini akan ada peninjauan dari kemenang untuk aliran dananya mungkin kerjasama dengan PPAT ya seperti diberita itu aja seperti diberita itu ya artinya bakal diberkordinasi dengan PPAT oh iya pasti kan Pak Mahfud sudah menyampaikan informasi rekening kan iya tuh itu kerjanya PPAT bukan kerjanya Pak Hadi yang ke saya gak bisa saya dalam rapat terbatas katanya ada mitigasi santri gitu Pak itu gimana Pak? ya itu teknis nanti teknis dana buku masih akan disaluruhkan tadi sepanjang masih memenuhi regulasi undang-undang gitu ya itu kan salah satu hak anak didik sesuai undang-undang kita jangan sampai bertentangan undang-undang loh ya oke terima kasih kita waktunya makan siang terima kasih ya